Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamim ala nafifiri Nambiyahi wal musari Wa ala lihi wa kubi ajmanim Mari kita pada siang hari ini Tak henti-hentinya Memanjatin tujuh syukur Hadirat ala siman otak ayah Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa Hanya kepadanya lah kita berdoa Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan Salawat dan salam kita maturkan Kehadirat tujuan kita Hakim dan Nabi Besar Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Yang telah memberi kepada kita Agama dan peradaban Yang saya hormati Tiai Haji Abdul Gofur Dibinan dan penasuk Pondor pesantren sunang derajat Pesantren yang tertua Di Nusantara di Republik kita Yang saya hormati Yang saya hormati Haji Gutfan Arif Pendahara Umum Pengurus Besar Madatuk Ulama Yang saya hormati Tiai Haji Abdul Majik Tiai Haji Abdul Majik Dari Kondok Pesantren Tarbiato Tawa Bakranji Tiai Haji Murobi Bimur Tiai Haji Abdullah Adib Tiai Haji Mustaji Tiai Haji Munawir Tiai Haji Hassan Arif Tiai Haji Maskur Amin Tiai Haji Khilmi Anggota DPR RI Mbak Tiai Haji Mbak Tiai Rolo Esti Anggota DPR RI Haji Imam Muglisil Ketua DPR RI Ramaih-Ramaih Yang saya hormati Yang saya hormati Dan Mungkin Ada Sopor-opor yang tidak saya sebut Namanya Tanpa Murang Yang saya hormati Dan terutama Para Ustadz-Ustadzah Para Santri Dan Santriwati Yang saya banggakan Dan yang sukai Pak Tiai Haji Murobi Yang saya hormati Saya Minta maaf Saya Menurut tahu Secara mendadak Bahwa saya mau datang Baru kemarin Kalau tidak salah satu hari yang lalu Saya menurut tahu Bahwa saya mau datang Maksudnya hanya seorang Keciai Tau-tau saya disambut Seperti ini Buang-buang Memang setiap saat Saya ke sunyang derajat Setiap saat Saya ke sunyang derajat Ya Berdini ini Selalu disambut luar biasa Oleh Seluruh peluang Saya Menurut Karena sunyang derajat Dari awal Saya berpolitik Selalu dukung saya Selalu bantu saya Tidak kenang Bentar Tidak Suruh Tidak kenang Berlaku Terima kasih Tidak kenang derajat Selalu Lu masih percaya Kepada Prabowo Sudianto Terima kasih Saya Sekarang ini Dengan dukungan Para Kiai-Kiai Yang datang ulama Dan Kiai-Kiai Dari tempat lain Juga dari Muhammadiyah Dari Persis Dari mana-mana Menyampaikan dukungan Kepada saya Saya merasa Sungguh Besar hati Dan saya merasa Bersyukur Dan saya merasa Bahwa dukungan-dukungan itu Adalah penugasan Yang saya terima Dari seluruh rakyat Indonesia Untuk berbakti Untuk berbakti Meneruskan Perjuangan Pak Joko Widodo Yang sudah beliau rintis Yang ingin saya sampaikan Dan yang Saya sampaikan Di mana-mana Adalah Bahwa Kita bersyukur Bangsa Indonesia Adalah bangsa Yang diberi karunia Oleh yang Maha Kuasa Allah SWT Karunia yang luar biasa Kekayaan kita Kekayaan kita luar biasa Sekarang Masalahnya adalah Bagaimana Kita Pandai Menjaga Dan mengelola Kekayaan tersebut Apabila Kita pandai Mengelola Apabila kita Sungguh-sungguh Dan nanti Memilih Pemimpin-pemimpin Yang sungguh-sungguh Apa yang sudah Kita dirintis Pak Jokowi Widodo Kita lanjutkan Kita tambah Kita perbaiki Insya Allah Masa depan Saudara-saudara sekalian Anak-anakku semuanya Masa depan adalah Sangat baik Dan sangat Demilah Kekayaan kita Sekarang Sudah menjadi Kebijaksanaan Dari pemerintah Dari Presiden Jokowi Widodo Dan akan saya teruskan Kita Tidak akan Izinkan Bahan-bahan kita Kekayaan Alam kita Tidak akan Kita izinkan Dijual Murah Kebangsa asing Ini Adalah Kebijakan Yang diberi nama Pilir Disasi Pilir Disasi artinya Semua Bahan-bahan Semua kekayaan Alam kita Harus Diolah Di Bumi Indonesia Pabriknya Harus Di Indonesia Karyawannya Harus Orang-orang Indonesia Gajinya Gak boleh UNR UNR Itu perjuangan Perjuangan kami Itu perjuangan saya Dan semua tim saya Saya kira Karena itulah Pak Kiai Gofur Selalu di belakang saya Selalu mendoakan saya Dan selalu mendukung saya Terima kasih Sebetulnya saya datang Hanya mosongan Kiai Kok Disagut seperti ini Luar biasa Terima kasih Cukup ya Kalau begitu Biasanya Kalau mendengar ceramah Gitu Gak mau yang lama-lama Bener gak? Tempat Pokoknya masa depan Kita semua Dan anak-anak semua Masa depannya Luar biasa Dewiannya Ternyata Saya dengan tim saya Sudah hitung Rupanya kekayaan kita Luar biasa Hanya sekarang Kita harus Jaga kekayaan itu Kita harus Hilangkan korupsi Dari Indonesia Dan tolong ya Anak-anakku Sampaikan kepada orang tua Nanti kalau milik Jangan milik maling-maling Miliklah yang benar Milik yang akan berbakti kepada rakyat Indonesia semuanya Saya nanti minta Staff saya Tolong Nanti khusus Sunan Derajat Dikirim buku-buku Buku saya Ada berapa ribu disini Sampi-sampi wadi Pokoknya kirim semua Ke Senan Derajat Supaya Terlalu nanti bukunya dibaca Kemudian orang tuanya Dikasih tahu Luar biasa kita Kita nanti akan jauh negara Kita akan bikin mobil Buatan kita sendiri Saya sudah mulai bikin Di Bandung Di Tindak Pertama untuk tentara Jeep Buatan Indonesia Pertama kali untuk tentara Indonesia Tentara Indonesia akan pakai Jeep Buatan Indonesia Sudah mulai produksi Mulai Oktober Dan terus akan naik Sampai akhir tahun depan Kita akan hasilkan 10.000 Jeep Dan habis itu Insya Allah Kita akan bikin mobil-mobil Truck-truck Bus-bus Buatan Indonesia Dan kita akan bikin bus-bus Yang pakai listrik Pakai baterai Tidak dihubungan Sebenarnya kalau saya tahu Saya diberi majelis Semacam ini Saya sudah siapkan Slide-slide Yang begitu banyak Tapi tidak ada masalah Saya sudah Niat Saya sudah janji Maktiai Saya mudah Ini karena saya baru dari Jombang Dan ada acara lagi di Jakarta Jadi Saya tidak bisa lama-lama di sini Tapi saya sudah janji Biasanya saya suka Minap di sini Satu dua malam Jadi Insya Allah Saya akan ke sini lagi Saya dengar di Jombang Derajat Ada pabrik garam Ada pabrik air Ada pabrik garam Ada sekolah Maritim Sekolah maritim Dan ada universitas Begitu banyak yang ada di Jombang Derajat Saya ingin lihat hasil-hasilnya itu Dan saya ingin untuk nanti dicontoh Di pesantren-pesantren lain Di Jombang Derajat Juga punya pabrik gula Juga punya banyak kooperasi Dan punya banyak restoran Di mana-mana Di Kuala Lumpur aja Banyak restoran Punya Jombang Derajat Ini contoh Bahwa pesantren bisa mandiri Pesantren bisa Mendidik dengan baik Dan pesantren bisa Cukup ekonominya kuat Tidak selalu minta-minta Ini luar biasa Karena itu terima kasih Kaya GoFund Kaya GoFund Mas Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan Semoga Allah SWT selalu melindungi Keluarga besar-keluarga berjad Dalam semua usahanya Dan semoga Semoga Perjuangan kita Untuk rakyat Indonesia Akan sampai kepada Yang kita Kita-kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih